Halo semua, berjumpa lagi bersama channel youtube Bimo Corner. Pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang Dorna yang menolak batasi jumlah rider Spanyol dan Italia di MotoGP. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja menuju ke informasinya. Dalam waktu beberapa musim terakhir, kita sering disajikan penampilan para rider asal Italia dan Spanyol ramai-ramai menyerbu kompetisi MotoGP. Total, ada 24 pembalap yang akan ikut dalam MotoGP 2022. Spanyol menaruh 9 wakilnya, sementara Italia memiliki 7 wakil untuk musim ini. Angka ini tentu sangat timpang jika dibanding negara lain yang hanya menaruh 1 atau 2 wakilnya saja. Dorna pun sempat diminta untuk mengatur regulasi tentang batas jumlah rider dalam satu negara yang boleh ikut serta dalam MotoGP. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Dorna. MotoGP tidak akan mengatur ulang atau membuat regulasi baru tentang jumlah rider satu negara dalam sebuah kompetisi. Beberapa waktu lalu, aku mendengar ada usulan tersebut. Namun, kami belum ada niat untuk kesana. Karena bagi kami, apa yang telah ditetapkan Dorna saat ini sudah sangat tepat, kata Carmelo Esbileta. Esbileta menambahkan, bahwa ketimbang membatasi jumlah rider Spanyol dan Italia, Dorna lebih memilih opsi kedua, yakni mencari dan menemukan sosok seperti Stuner, Quartararo, Zarko, dan rider luar Spanyol dan juga Italia lainnya. U malah berpendapat sebaliknya. Kita harus pandai-pandai menemukan lebih banyak sosok-sosok seperti Jack Miller, lebih banyak Stuner, lebih banyak Fabio Quartararo, lebih banyak Johan Zarko, sehingga MotoGP memiliki yang lebih heterogen dari sebelumnya. Tetapi karena mereka memang layak mendapatkannya, bukan karena aku yang menyetting. Memberi batasan hanya karena terlalu banyak orang Spanyol dan Italia tidak masuk akal. Di MotoGP, pasti hanya ada yang terbaik. Tidak peduli dari mana mereka berasal, dan begitulah sekarang. Mungkin negara-negara di luar Italia dan Spanyol harus meniru gaya dari kedua negara tersebut dalam pembibitan pembalap muda. Agar tercipta pembalap-pembalap seperti Quartararo dan juga Cassie Stuner yang baru yang bisa menghapuskan dominasi dari pembalap-pembalap Italia dan juga Spanyol. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton.